Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Mutlaben, Mas Mudaud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bersuka cita dan bersukaria karena engkau. Bermasmur bagi namamu, ya maha tinggi. Sebab musuhku mundur, tersandung jatuh dan binasa di hadapanmu. Sebab engkau membela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil, engkau duduk di atas takhta. Engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Musuh telah habis binasa. Menjadi timbunan puing senantiasa. Kota-kota telah kau runtuhkan. Lenyaplah ingatan kepadanya. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan. Dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak. Tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal namamu. Percaya kepadamu. Sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Bermasmurlah bagi Tuhan. Yang bersemayam di Sion. Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Sebab dia yang membalas penumpahan darah. Ingat kepada orang yang tertindas. Teriak mereka tidaklah dilupakannya. Kasihanilah aku, ya Tuhan. Lihatlah sengsaraku. Disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku. Ya engkau yang mengangkat aku dari pintu gerbang maut. Supaya aku menceritakan segala perbuatanmu yang terpuji. Dan bersorak-sorai di pintu gerbang putri Sion. Karena keselamatan yang daripadamu. Bangsa-bangsa terbenam dalam pelubang yang dibuatnya. Kakinya tertangkap dalam jaring yang dipasangnya sendiri. Tuhan telah memperkenalkan dirinya. Ia menjalankan penghakiman. Orang fasik terjerat dalam perbuatan tangannya sendiri. Orang-orang fasik akan kembali ke dunia orang mati. Ya, segala bangsa yang melupakan Allah. Sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan. Bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Bangkitlah, Tuhan. Janganlah manusia merajalela. Biarlah bangsa-bangsa dihakimi di hadapanmu. Biarlah mereka menjadi takut, ya Tuhan. Sehingga bangsa-bangsa itu mengakui Bahwa mereka manusia saja. Selam.